Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makenta Islam Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Adalah dia menciptakan dari sejenismu Pasangan-pasangan Agar kamu masing-masing memperoleh ketentraman dari pasangannya Dan dijadikannya di antara kamu mawadah dan rohmah Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Quran Surat Ar-Rulm ayat 30 Dari ayat tersebut Allah sudah menciptakan makhluk hidup itu secara berpasang-pasangan Antara laki-laki dengan perempuan Akan tetapi masih banyak yang mempertanyakan Siapa sebenarnya jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita Bahkan karena mereka merasa belum bertemu dengan jodohnya Akhirnya putus asa dan tidak percaya diri Terdapat doa agar segera mendapatkan jodoh terbaik dunia dan akhirat Apakah doa itu sahabat beriman? Dan inilah 4 doa mendapatkan jodoh terbaik dunia dan akhirat menurut Islam Versi dari Magenta Islam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Doa untuk pria yang ingin segera mendapatkan jodoh Yang artinya Yarob berikanlah kepada istri yang terbaik dari sisimu Istri yang aku lamar dan nikahi Dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama Urusan dunia dan akhirat Doa untuk wanita yang ingin segera mendapatkan jodoh Arti dari doa tersebut adalah Yarob berikanlah kepada ku suami yang terbaik dari sisimu Suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama Urusan dunia dan akhirat Doa ingin segera mendapatkan jodoh tadi Dibaca setelah selesai melaksanakan sholat Baik fardu maupun sunnah ya sahabat beriman Selain doa tadi bisa juga mengamalkan doa yang lainnya Agar segera mendapatkan jodoh diantaranya sebagai berikut Yang artinya Ya Tuhan ku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri Dan engkau waris yang baik Selain itu terdapat juga doa yang lainnya Yang artinya ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami jodoh Atau istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Quran Surat Al-Furqan ayat 74 Namun jika saat ini kamu dihadapkan dengan sebuah keadaan Dimana kamu harus memilih jodoh yang paling baik Kami sarankan untuk mengerjakan sholat istiharah Karena tujuan mengerjakan sholat sunnah ini Untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT Agar diberi pilihan jodoh yang terbaik Sebenarnya manfaat dari sholat istiharah ini Bukanlah untuk meminta petunjuk mengenai jodoh saja Sebenarnya apapun rasa gelisah atau bingung yang kamu sedang alami Namun kamu tidak mampu memutuskannya sendiri Maka cara terbaik yang bisa kamu lakukan Yaitu mengerjakan sholat istiharah Secara rutin sampai Allah memberikan petunjuk Wallahu'aklam bisawad Dan itulah tadi ulasan mengenai Empat doa mendapatkan jodoh terbaik dunia dan akhirat Menurut Islam, bagaimana sahabat beriman? Siap mengamalkannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan bisa membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh